Ini cara menganam sawi dari mulai benih sampai panen kayak gini, gampang banget ya Halo teman-teman, barusan aku udah ambil ini ya dari itu dari kebun atap Aku mau nyobain benih yang dari hasil kebun atap, aku apa bisa tumbuh Ini benih-benihnya, udah kering ya, udah kering tuh liat Udah kering, terus nanti tinggal di ini aja, dibuka Ini kayak biji gini ya Aku mau coba masukin ke tanah ya Ini aku udah siapin semprotan juga ya Nanti ini gak usah disiram, disemprot aja Terus ini benih yang tadi itu Ini dadakan loh, benihnya aku ngambil dari kebun Aku ingin eksperimen aja, ini berhasil gak sih bibit ini bagus gak Ini namanya sayur baby bok choy gitu ya Soalnya aku beli-beli sayur ini dulu dari ini, dari online ya Beli dari online Lumayan jauh sih belinya Ini seperti gini ya teman-teman Ini kan dia tuh asalnya jadi kering, pertamanya kayak buncis gitu Terus ini sampai mengering di pohon ya Aku biarin sampai kering di pohon Terus si bijinya juga Kalau udah kering Bijinya itu jadi hitam Aku potek yang Si buncisnya ini masih hijau gitu ya Bijinya gak hitam kayak gini Kalau udah kering si bijinya jadi hitam kayak gini Ini aku mau tebar aja disini langsung ya Aku tebar aja Tebar asal lah Beberapa aku mau cobain Asal aja diginiin Nanti aku update ya ini Jadi gak gitu Tuh Jarin aja lah Agak banyak Aku pengen tau ini Bagus gak benih hasil Sendiri gitu ya Apa Bisa tumbuh Sama dengan aku Beli benih online gitu ya Aku mau coba semuanya aja Sudah Biar selesai Oke Wah Aku ini Ini aja ya Disemprot aja Kayak gitu Yang penting sih Ininya lembab aja ya Biar lembab aja Aku taruh di suhu ruangan dulu Nanti setelah ada sprout gitu ya Ada Keluar Aku mau kenalin sinar matahari 3 jam deh Oke Ini udah selesai kayak gini Penampakannya Ini dia ya teman-teman Penampakan sawi Penampakan sawinya setelah Umur Dua minggu Ini udah siap Buat dipindah tanam Aku udah siapin ya Media tanamnya Buat si sawi ini Media tanamnya Seperti biasa Ini komposisinya gampang banget Aku cuman pake Yang ada di Kebun atap aja Kayak tanah Kompos Ini komposnya hasil Rumah tangga ya Sampah rumah tangga Yang aku olah Jadi kompos Gampang banget Aku udah pernah cerita Di video-video aku sebelumnya Kayak gimana aku Ngolah sampah Jadi Nutrisi Ini di kebun atap aku Oke teman-teman kita mulai Ini gampang banget ya Tuh Kita ambil sawinya Ini udah gede-gede loh Harusnya Dari kemarin aku Udah mulai pindahin ya Ini ada dua yang nempel Ini sawi apa Aku lupa ya Dulu beli online Yang jelas bukan sawi caisim ya Nanti teman-teman Kalau ada yang tau sawi apa Boleh isi di kolom komentar ya Sawi apa gitu Ini dua kayaknya Ini sawinya Nanti aku kasih lihat Kayak gimana Setelah jadi ya Sawinya kayak gini nih Lucu banget Bukan sawi caisim ya Kayak gini aja Gampang banget Nanti biasanya Tiga minggu dari ini Kita bisa panen Atau dua minggu juga Biasanya bisa panen sih Ini enak sawinya Kita taruh satu aja Biar dia gendut ya Biar nutrisinya Buat dia sendiri Satu pot Gampang banget ya Tinggal gitu aja Satu lagi Ini banyak loh Aku padahal ini ya Kemarin kan ini hasil dari Hasil dari kebun ya Hasil dari kebun Si bibitnya itu Aku iseng aja Kirain gak akan jadi Gak akan tumbuh Ternyata ini tumbuh Aku bingung sekarang Ini tumbuh banyak Potnya kurang Kaling aku mau masukin Polybag aja nanti Udah Simple Kayak gini aja Gampang banget Terus kita siram aja Udah selesai Nanti tunggu Tiga minggu Ini udah bisa dipanen lagi Apa Dua minggu Ini aku mau kasih Lihat ke kalian Ini lihat ya Teman-teman Aduh segar banget Ini Si sawinya Mantap banget Akarnya udah banyak Si kompos ini Ngasih nutrisi Buat tanaman Bagus banget Waduh Ada yang tercambut Ini belum cukup umur Ini belum cukup umur Nanti aku mau pindahin Ini karena Kemarin Kebanyakan Aku pindahin Kesini Kebanyakan Bibit yang dipindahin Makanya Jadinya Ada yang gede Sebelah Ini sawinya Cantik banget Gak tau Aku lupa Ini sawi apa Teman-teman Yang tau ini Sawi apa Bisa Tulis di komentar Ini sawi apa Bukan sawi caisim Cantik ya Ini juga Tapi Ini gak akan Aku panen semua Aku mau panen Sebagian Karena Sayur Masih banyak Ini enak banget Kalau punya kebun sendiri Bisa lebih segar Makan hasil Dari kebun kalian Gak ada Kimia Kimia Pestisida Yang berbahaya Buat tubuh Aku cabut aja Buat yang ini Ini enak Ini enak loh Kalau pakai Kadang aku suka Nyeduh Indomie Gitu Ngerebus Ambil langsung aja Dari kebun Ini enak banget Cuker Si caisim ini Si sawi ini Akarnya Masih banget Makarnya banyak Ini sih banyak ya Alhamdulillah Segar lagi Banyak lumayan ya Oke teman-teman Makasih banyak ya Yang udah nyaksiin Vlog berkebun aku kali ini Cara menanam sawi Dari Mulai benih Sampai Panen kayak gini Ini gampang banget ya Sampai jumpa Di vlog berkebun aku Selanjutnya ya Makasih banyak Teman-teman